Daya tarik perkotaan sebagai penyedia berbagai fasilitas sosial, bisnis, dan budaya yang membuka peluang ekonomi melahirkan urbanisasi. Hal ini telah terjadi di berbagai negara, khususnya negara berkembang yang membutuhkan tenaga kerja dan memiliki target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, tidak semua negara siap menanggapi urbanisasi ini. Urbanisasi akan meningkat seiring dengan kebutuhan akan perjalanan dan dengan ketidaksiapan fasilitas transportasi kemacetan umum yang terjadi. Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi di kota-kota besar Indonesia. Tidak hanya Jakarta, laporan Bank Dunia tahun ini menyebut kota-kota besar lainnya seperti Padang, Sumatera Barat, Malang, Jawa Timur, Pontianak, Kalimantan Barat, Bengkulu, dan Yogyakarta termasuk ke dalam kota dengan rasio waktu kemacetan tertinggi. Pemerintah bukan tanpa usaha dengan meningkatkan investasi terhadap transportasi perkotaan. Bahkan di Jakarta, sejak awal 2010 hingga saat ini, pemerintah terus meningkatkan jaringan kereta komuter lain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang saat ini telah mengangkut lebih dari 300 juta penumpang setiap tahunnya. Atau naik hampir 50% dibanding jumlah penumpang tahun 2010 yang mencapai 203 juta orang. Namun dibalik itu semua belum rampungnya masalah kemacetan dan penambahan transportasi selesai. Pemerintah kembali membuat suatu peraturan agar para masyarakat konsumtif dapat membeli mobil baru dengan pajak 0%. Yang diharapkan, sasaran dan tujuannya seperti yang kita lihat di penjelasan gambar ini adalah Yang pertama, adanya pemasukan kas negara sebesar 1,4 triliun rupiah. Lalu yang kedua, pertumbuhan industri bahan baku sebesar 59% di sektor otomotif. Kontribusi produk domestik bruto atau PDB sebesar 700 triliun rupiah. Dan yang terakhir, keoptimisan pemerintah untuk target yang terjual diharapkan di angka 81.752 unit mobil. Relaksasi keringanan mobil pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM bakal dimulai pada Maret 2021. Namun, mobil low-cost green car sudah mendapat keistimewaan tersebut sejak 2013 lalu. Saat LCGC ditirbitkan pada 2013, produk yang masuk ke dalam program ini spesial lantaran tidak dikenakan PPNBM asal memenuhi berbagai syarat. Sebagian syarat itu adalah memiliki angka konsumsi bahan bakar minimal 20 KPL untuk mesin bensin dan diesel. Hal ini tertuang dalam aturan pemerintah nomor 41 tahun 2013 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Dan aturan ini bakal berlaku hingga Oktober 2021. Skemanya seperti pada gambar yang kami tampilkan. Pada bulan Maret sampai dengan April itu insentif PPNBMnya sebesar 100% Lalu di bulan Juni sampai Agustus sebesar 50% Dan di bulan September hingga November sebesar 25% Dan bagaimana cara hitungnya? Contohnya, pada tahap pertama insentif PPNBM sebesar 100% Misalkan harga sebuah mobil baru dideler Rp280 juta Dan sebelumnya mengacu pada peraturan Menteri Keuangan yang PPNBMnya mengharuskan 10% Maka Rp280 juta itu diambil 10% menjadi Rp260 juta Maka harga mobil baru yang akan kalian dapatkan di harga Rp260 juta Di harga Rp260 juta ini pastinya Anda masih bisa dinikmati fasilitas oleh promo-promo menarik Yang pastinya ditawarkan lagi oleh beberapa kebijakan di deler-deler showroom mobil tertentu pilihan Anda Jadi, Rp260 juta ini tidak mutlak Harga yang kalian dapatkan bisa kurang dari Rp260 juta tersebut Begitu juga di tahap insentif 50% dan 25% ditinggal kurangkan saja Namun, setiap tahap-tahap skema insentif itu akan tetap dievolusi oleh pemerintah Mobil yang akan merasakan pajak PPNBM 0% Yakni mobil-mobil yang kurang dari 1.500 cc non-LCGC berpenggarak 4x2 Namun, untuk mobil-mobil yang dibawa 1.500 cc seperti Ignis, XX4, X-Cross, Honda City Tidak akan bisa menikmati fasilitas pajak 0% ini Karena mobil-mobil tersebut merupakan produksi dari CBU CBU sendiri merupakan kepanjangan dari Completely Built Up Ini artinya kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang berasal dari luar negeri Dan diimpor secara utuh seperti Suzuki Ignis, XX4, X-Cross Didatangkan dari India, serta Honda City diimpor dari Thailand Karena berasal dari luar negeri, kendaraan ini akan dikenai pajak impor Yang menyebabkan harganya menjadi lebih tinggi dibanding dengan produksi dalam negeri Ada beberapa produk mobil yang mendapatkan falisitas 0% pajak PPNBM diantaranya Pertama, Honda Mobilio dengan harga awal Rp 207,5 juta sampai Rp 252,5 juta Estimasi harga mobil baru Honda Mobilio dengan pajak PPNBM 0% adalah Rp 186,750 juta Sampai dengan Rp 227,250 juta Kemudian ada Toyota Avanza yang pada harga awalnya Rp 200,2 juta sampai Rp 231,250 juta Estimasi harga mobil baru Avanza pasca pajak 0% ini nantinya menjadi Rp 187,2 juta sampai Rp 215,25 juta Turun Rp 13 hingga Rp 16 juta Yaris di Rp 266,250 juta sampai Rp 304,250 juta Estimasi harga mobil baru Toyota Yaris setelah instatif pajak 0% Rp 248,25 juta sampai Rp 283,25 juta Ini turun Rp 18 hingga Rp 21 juta Lalu di kelas mobil sedan lagi-lagi di keluarga Toyota yakni di Toyota Vios Rp 311,950 juta sampai Rp 346,850 juta Estimasi harga mobil baru Vios setelah insentif pajak 0% Rp 251,95 juta sampai Rp 291,85 juta Turun Rp 60 juta sampai Rp 65 juta Lalu di Mitsubishi sendiri ada pada mobil Xpander Prediksi harga mobil Xpander dan Xpander Cross telah disesuaikan dengan insentif pajak PPNBM 0% tahun ini Maka Rp 221 juta sampai Rp 276 juta Lalu juga ada di keluarga Suzuki R3, XL7, dan MPV juga diprediksi akan dapat juga insentif pajak PPNBM 0% tersebut Nah, jadi itu dia apa yang dimaksud dengan pajak mobil 0% yang dicanangkan oleh pemerintah Jadi tidak semata-mata pajak mobil baru yang kita dapatkan full 0% Karena perlu kita ketahui, ketika kita membeli mobil baru, terdapat komponen-komponen pajak mobil baru yang harus kita bayarkan diantaranya Dapat dilihat di gambar yang pertama Adanya pajak pertambahan nilai sebesar 10% Pajak penjualan atas barang mewah sebesar 10 hingga 125% Ini tergantung pada harga off the route Setiap mobil yang secara fakta dan umumnya pajak PPNBM ini dikenakan 15% Pajak PPN dan PPNBM ini masuk ke pemerintah pusat Lalu ada pajak yang harus masuk ke pemerintah daerah Yaitu ada biaya balik nama kendaraan per motor 12,5% Dan pajak kendaraan per motor 2,5% Nah, inilah komponen-komponen biaya pajak yang sudah termasuk kalian bayar ketika membeli mobil baru Sebelum pemerintah melonggarkan pajak 100% PPNBM di bulan Maret, Mei 50% di bulan Juni hingga Agustus 25% di bulan September hingga November Oke, kembali lagi pada awalnya Kebijakan ini memang menguntungkan di pihak para masyarakat yang konsumtif Namun apakah menguntungkan juga bagi industri manfaktur di tiap-tiap merek mobil tersebut Dan masalah kemacetan yang tiap tahun semakin menumpuk Alih-alih yang pada awalnya masyarakat diminta beralih ke transportasi umum Kini diberi relaksasi yang menggiurkan untuk bisa membeli mobil baru yang pastinya akan menimbulkan resiko kemacetan bertambah Resiko terjadinya kredit bermasalah apabila mobil tersebut dibeli secara kredit Karena masyarakat umum tergiur lebih dahulu dengan harga yang lebih murah namun tidak melihat batas kemampuan yang dimilikinya Karena ketika kita sudah berani membeli sebuah mobil Maka tanggung jawab masih ada pada kita dengan melakukan perawatan mobil yang tidak sedikit harganya Ketika garansi perawatan di daerah telah habis masanya Dan jangka waktu kredit yang harus dibayarkan setiap bulannya tergorong lama hingga 5 tahun atau 60 bulan Hingga tanggung jawab kita sebagai pemilik mobil tersebut di jalan raya Jangan sampai merugikan orang lain di jalan raya umum Menimbulkan keributan oleh hal-hal kecil di jalan raya umum menjadi besar Karena sifat emosi yang menjadi tidak terkontrol ketika kita sudah berani mengendarai mobil di jalan raya umum Masuk pada video akhir Meskipun pemerintah memberikan pajak mobil 0% di PPNBM Cermatlah selalu ketika kita sebagai calon pembeli mobil baru baik secara kontan ataupun kredit Janganlah terlalu tergiur Lihat kebutuhan primer kita terlebih dahulu Tentukan tipe mobil yang sesuai dengan kebutuhan kita Dan jangan memaksakan gendak cara sepihak Banyak orang yang sudah memiliki mobil Tapi banyak juga yang tidak dibarengi oleh attitude atau sikap dan cara yang baik di jalan raya umum Semoga video ini dapat memberikan manfaat Tentang penjelasan yang dimaksud oleh pajak mobil 0% Baik, jangan lupa subscribe, like, share channel Rabor Oto Klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru Rabor Oto Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!